Kemudian yang kedua, kejahatan juga melakukan penyelidikan perkara tidak ada korupsi dugaan penyalahgunaan impor garam industri di Kementerian Perdagangan tahun 2018. Pada tahun 2018, Kementerian Perdagangan menerbitkan persetujuan impor garam industri pada PT. MTS, PT. SM, dan PT. UI tanpa melakukan prepikasi sehingga menyebabkan kelebihan impor garam industri. Dan yang lebih menyedihkan lagi, garam ini yang tadinya khusus diperuntukkan untuk industri, dia dicetak dan menggunakan SNI artinya lagi yang seharusnya UMKM yang mendapat rejeki di situ dari garam industri dalam negeri. Ini, mereka garam ekspor dijadikan sebagai industri Indonesia yang akhirnya ada yang dirugikan adalah para UMKM. Ini ada sangat-sangat menyedihkan. Akibat perbuatan serbut, telah menimbulkan kerugian keuangan atau perekonomian negara. Kami, sesuai dengan undang-undang, tidak lagi, bukan tidak lagi, bukan hanya atas kerugian negara, tapi perekonomian negara. Di mana, garam dalam negeri tidak mampu bersaing dengan harga barang impor. Dan pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2020, tim penjidik melakukan gelar perkara dan berkesimpulan untuk meningkatkan perkara sekutat tahap penjidikan. Dan juga, sebuah nanti dengan ada Pak Menteri, ini juga mempengaruhi usaha PN Garam milik BUMN. Di mana tidak sanggup bersaing dengan harga murah yang ditimbulkannya. Dan untuk itu, kenapa saya meminta Pak Menteri datang di sini?